Intro Kembali di Hot Economy Pemirsa, kita masih membahas soal rencana pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta Pak Arista, ini kalau kita bicara soal pembangunan, ini selalu orang akan mengaitkan soal dana anggaran sebetulnya Ini kalau tadi kita melihat catatan yang disampaikan oleh Dora, ini spending Angkasa Pura 2 ini Hampir 90-an sekian gitu, oke itu kan besar sekali itu Nah menurut Anda apakah memang layak dana sebesar itu dikeluarkan memang untuk membangun bandara yang memang kita harapkan Kalau kita melihat Terminal 3 misalkan, rasanya nggak sebanyak itu Iya tentu Terminal 4 itu bangunan baru tentu ya Pasti akan ada Pasti akan ada Lain, value-nya lain Cuman dana itu kan bisa didapatkan dengan skema-skema tertentu kan Apa 100% lewat Angkasa Pura 2 Ataukah dia mengandeng investor Menurut Anda Angkasa Pura 2 mampu? Ya mampu Saya rasa Mampu ya? Itu kan artinya terlalu menyedot dana itu konsentrasi ke Soekarno-Hatta juga nggak baik juga Artinya dia harus membagi-bagi angka itu untuk pengembangan bandara lain kan selain Soekarno-Hatta Ya mungkin bisa dibuka nanti investor lain masuk ya Nah itu lebih baik dengan skema investor masuk invest di sana Atau lebih baik mengambil kredit mungkin dari perbankan Ya kalau dia dapat mengambil kredit bank dengan buka murah atau Atau dari pasar modal misalkan Ya bisa jadi dia IPO gitu kan membuka Ya itu menarik karena selama ini kan belum ada bandara yang melakukan listing Dan itu bukan suatu hal yang tidak mungkin Ya itu bukan sesuatu yang tabu menurut saya ya bisa dana itu cari Makanya skema-skema itu perlu dicoba Apakah dia mengandeng langsung dengan investor masuk Apakah dia melalui IPO ya Apakah dia dengan dana dari dia sendiri Tapi kalau dari dana dia sendiri kan kasihan dengan Dia angka saburan 2 itu kan ada 15 bandara lain itu yang mesti harus dia Perhatikan juga sebetulnya Oke mas Gini melihatnya seperti apa mas? Ya saya lanjutkan dari depan-depan mas Gini tadi Selain itu kan masih ada satu lagi obligasi Kalau di luar negeri banyak kan mereka pakai bond finance Jadi Itu biasa sebetulnya? Biasa, biasa sekali Cuman kendalanya di Indonesia Kita ini kan masih enggan untuk long term finance Dari financial culture kita itu masih sangat hati-hati Kalau kita melihat untuk long term finance Atau mungkin karena memang kurang percaya diri Karena obligasi itu kan dia punya periode yang Dia harus bayar apa namanya Pada saat jatuh tempo harus dibayarkan semua Ya itu kembali lagi ke siapa yang mau minjem Seberapa percayanya mereka dengan projection mereka Kalau saya lihat sih Gini lah, kalau untuk Jakarta saya rasa nggak masalah Nggak masalah ya? Selama tidak ada cost overruns yang gila-gilaan Semua orang akan masih tetap butuh ke Jakarta Oke Beda dengan kalau misalnya kita buka misalnya di Silangit Sangat tergantung dengan developing tourism di situ Kalau kita lihat Jakarta ini kan negara di sini Ibaratnya pusat ekonomi negara jadi pasti akan ada butuh Jadi captive marketnya ada pasti Saya rasa itu tinggal di quick aja projection mereka Untuk bisa sesuaikan dengan obligasi Dan memang kalau kita melihat dari jumlah penumpang yang keluar masuk dari bandara Soekarno-Hatta itu Tiap tahun memang selalu tendensinya meningkat Artinya sebetulnya ini sangat menarik sebetulnya Jakarta itu juga Jakarta uniknya satu Dia tidak hanya origin destination airport Dia juga ada connecting airport Jadi kalau misalnya kita bilang 65 juta ini berapa orang yang keluar masuk untuk Jakartanya Kita bilang asumsi sekarang kira-kira setengahnya Oke Jadi untuk Jakarta sendiri 30 juta penumpang dan itu akan growing terus Connectingnya Artinya ini sesuatu yang sangat menarik bagi siapapun yang kalau misalkan Apa yang mengeluarkan obligasi atau dia masuk ke pasar modal ini mestinya menjadi sesuatu yang menarik Dan ini kita ada sedikit kendala untuk masalah kalau dia mau IPO Kalau dia mau IPO kita harus pilihnya gini Kita mau IPO satu angka sepura duanya atau bandaranya Atau bandara Soekarno-Hatta Kalau bandaranya berarti sudah sebetulnya terpisah Kalau sebetulnya terpisah masalahnya kita juga punya peraturan mengenai penyertaan modal Oh iya Yang tidak kecil Nah apakah itu akan masuk akal atau tidak untuk di IPO kan Kalau iya di tingkat mana pusat atau per airport Artinya kajiannya ini bukan hanya soal struktur bangunan dan kajian desain segala macam Tapi masalah financingnya juga ini menjadi sesuatu yang harus di... Pasti, karena gini kita juga harus hati-hati jangan itu semua dibebankan harus internally finance dari angka sepura Karena apa kalau itu terjadi kita menggunakan airport yang ada keluarin duit terus Sekarang gini PSC-nya kita itu sudah berapa? Terminal 3 Rp 120.000 Terminal 2 untuk internasional masih Rp 100.000 Domestic Rp 75.000 Itu mau dinaikin lagi untuk pendanaan Sekarang kita bilang Kalau sudah kayak begini ini kan berarti cost of traveling kita yang non-flying portionnya itu akan jadi meningkat Jadi ujung-ujung nanti yang kita khawatirkan adalah Akhirnya penumpang pindah ke modal lain Bukan karena tiket yang mahal tapi karena bandaranya Karena semua beban biaya itu dilimpahkan kepada penumpang Itu kita khawatirkan Kita akan sambungin di segmen berikut Dan pemirsa jangan kemana-mana hot ekonomi masih akan kembali usaha cedah